. Mewakili Bupati Pinrang, Asisten Administrasi Umum, Haji Andi Pawelloy Nawir, membuka secara resmi fokus grup discussion, penyusunan publikasi Pinrang dalam angka 2022, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Dalam sambutannya, Pawelloy mengungkapkan, publikasi Pinrang dalam angka yang setiap tahun diterbitkan, memotret segala aspek, sehingga publikasi ini sangat penting dilakukan. Lebih lanjut Pawelloy mengungkapkan, sejalan dengan upaya percepatan penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja, publikasi tersebut dirilis lebih awal dari biasanya yakni pada bulan Februari tahun 2022. Pawelloy juga mengungkapkan, harapannya bahwa, dengan diselenggarakannya FGD ini, publikasi Pinrang dalam angka tahun 2022, menjadi lebih baik serta cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Kepala Badan Pusat Statistik Pinrang, Haji Muhammad Asri Lantong, SE, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Muhammad Idris, SE, MSI, dan Koordinator Fungsi IPDS BPS Pinrang, Andi Ali Mudin, SST, MEKK, selain diisi dengan diskusi dan materi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan, yakni sertifikat penghargaan kepada OPD yang telah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik tahun 2021, yaitu Diskom Info Sandi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang. Penghargaan lainnya diberikan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai OPD yang tercepat dan berkualitas dalam pengumpulan data pada publikasi Kabupaten Pinrang dalam angka tahun 2021.